Intro Glory Glory Man United Apa kabarnya United Lover Kembali lagi bersama Dexter Mahe di GOMU Channel Hari ini kita akan membahas preview dan prediksi pertandingan Antara Manchester City menghadapi Manchester United di babak Perempat final Piala FE 2020-2021 Buat kamu yang belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe Dan nyalakan bunyi loncengnya Intro Leicester City Mungkin akan menunggu Selama 2 minggu tanpa kehadiran mereka di Liga Inggris Setelah mereka berakhir Aksi pekan ini di Piala FE Tempat final menghadapi Manchester United Kedua tim akan memperhubungkan Satu tempat di semifinal Dimana Leicester City menghadapi Pertandingan ini dengan kemenangan 5-0 Atas Seville United Di Liga Inggris Seminggu yang lalu Sebenarnya Manchester United harus bersaing dengan Nahas 9 di Liga Eropa Dimana tim asilan oleh Gunnar Solskjaer bertandang ke Italia dan pulang dengan kemenangan 1-0 United mengalahkan Watford, Liverpool, dan West Ham dalam perjalanan ke-8 besar Dengan ketiga pertandingan tersebut berlangsung di markasnya sendiri yaitu Ultraford Sementara itu Leicester City menyingkirkan Stock City Grandford dan Brighton Untuk dapat berhadapan dengan United di perempuan final Bagaimana kondisi kedua tim dan Kesiapan mereka menghadapi pertandingan ini Kita simak lebih dalam Kunjungan Manchester United hari Minggu ke-4 final PLFA Tidak hanya mewakili momen penting di mesin 2021 Tapi juga menjadi tonggak penting dalam Masa jabatan Brandon Rogers sebagai manajer Leicester City Dan trokan dengan setan merah itu akan menjadi pertandingan ke-100 orang Irlandia Utara Yang bertanggung jawab atas The Fox Dimana periode pertumbuhan, berkelanjutan, dan perkembangan Yang cukup baik untuk Leicester selama ini Tidak ada tim Liga Inggris yang memiliki lebih banyak pemain absen saat ini selain Leicester Yang saat ini memiliki kekhawatiran tentang 8 pemain utamanya Yang tidak bisa tampil Leicester diperkirakan tidak diperkuat duet striker James Madison dan Harvey Barnes Sementara James Under, James Justin semuanya pasti absen Dengan Dennis Pryor bisa kembali setelah pulih dari cedera yang diteritanya Sidney Tavares menderita sakit Sementara Ricardo dan Wes Morgan akan absen dalam jangka waktu lama Karena cedera paha dan punggung Ketidakadiran Barnes dan Madison tampak sangat merugikan Karena Leicester tidak bisa memporsi reserangan Untungnya mereka masih memiliki Kaleci Iheanacho Yang berkembang pesat saat menghadapi Seville United akhir pekan lalu Iheanacho telah mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan terakhirnya Akan menjadi duet yang mematikan bersama Jamie Vardy Dan membentuk trio yang juga sangat berbahaya bersama Mark Albrighton Di lini depan Leicester City Kemungkinan besar Leicester akan turun dengan 3-4-1-2 Dengan Smeichel di bawah besar gawang Fovana Evan Soyun Tsu di belakang Castagne dan Didi Tillmans dan Thomas di lini tengah Dengan penyerang lubang Ayose Perez dan duet striker Iheanacho Vardy Bintang Timnas Portugal Bruno Fernandes dan pemain muda Inggris Marcus Rashford Telah menjadi andalan United untuk membuat pertahanan lawan Kocarkacir Sementara Belandang berbakat Paul Pogba juga kembali berlatih Dengan demikian United memiliki limit tengah yang solid menyerang menghadapi Leicester hari minggu nanti Sang juara Piala FA 2016 akan melewatkan servis dari Anthony Martial dan Eric Beggy Yang mengalami cedera dan tengah dalam perawatan United juga kemungkinan tidak bisa bermain tanpa Edinson Cavani Dan juga Marcus Rashford yang dilakukan kebugarannya Rashford diganti pada bubuk pertama saat menghadapi AC Milan di Liga Eropa Sementara Martial dan Cavani tidak masuk sama sekali dalam line up Dikatakan Martial sedang memulihkan diri dari benturan di pinggulnya Dan Rashford tidak bisa pulih untuk pertandingan hari minggu Sementara Cavani akan bergantung pada bagaimana sampai hari Sabtu kondisi sang pemain Edinson Cavani telah bekerja sangat keras dan bergabung dalam sesi latihan Tapi menjelang akhir dia perlu untuk kembali di check up untuk merasa 100% siap dalam permainan Maka tidak mungkin oleh kembali menempatkan Paul Pogba di side kiri Menggantikan Marcus Rashford seperti di babak kedua menghadapi AC Milan United akan turun dengan 4-2-3-1 di mana Dhea nampaknya akan dipercaya di bawah mistar gawang Wan Bisaka, Lindeloup, Maguire, dan Thales akan jadi 4 pemain belakang Dan Matic, McTominay sebagai duo gelandang jangkar Sementara para gelandang menyerang akan diisi oleh James, Fernandes, dan Pogba Untuk mendukung striker tunggal Malson Greenwood Oficial pertandingan Raffi, Rick Pausin Asisten referee, Simon Bennett, dan Harry Lennard Fourth officialnya Darren England Sementara Farr, dipegang oleh Stuart Atwell Dan additional Farr, Matthew Wells Statistik utama Lebih dari 2 tahun sejak penunjukan Brendan Rodgers di King Power Stadium Hanya 2 team, Manchester City dan Liverpool Yang memenangkan lebih banyak pertandingan Liga Inggris daripada Leicester City dalam Bay Area tersebut Leicester hanya memenangkan 1 dari 25 pertemuan terakhir mereka dengan setan merah di semua kompetisi Dan tanpa kemenangan dalam 13 pertandingan terakhir mereka sejak September 2014 United telah memenangkan masing-masing dari 2 pertemuan Piala FA terakhir mereka menghadapi The Fox Pada 1960 dan 70-an Dan mereka akan menyukai peluang mereka untuk menang ketiga kalinya The Fox telah kalah di setiap 5 perempat final terakhir mereka di Piala FA Dan belum mencapai semifinal sejak 1982 Leicester memenangkan 6 dari 8 pertandingan terakhir mereka di King Power Stadium Oleh gunakan sosial tanpa kekalahan dalam 4 pertandingan melawan Leicester Player to Watch Kembalinya Paul Pogba akhirnya melengkapi kehilangan United dari sisi permainan kreatif mereka Terbukti dengan turunnya Paul Pogba di babak kedua menghadapi AC Milan Dia langsung mencetak gol setelah 3 menit berada di lapangan Kadiran Paul Pogba di sayap kiri menggantikan Rashford Nyatanya bukan merupakan posisi yang cukup sulit bagi sang gelandang Dia bisa bermain cukup baik di posisi sayap kiri untuk beraksi membongkar pertahanan musuh Sekaligus tiba-tiba mencetak gol Hal ini nampaknya yang sedang terus didorong oleh Gunnar Solskjaer Demi melepaskan ketergantungan United kepada Bruno Fernandes Di tangan badai cedera dari Manchester United Maka kehadiran Paul Pogba sungguh menjadi berkah tersendiri Karena para pemain sayap United banyak juga yang cedera Sehingga motibah mau masang gendut akan dipasang di striker Dan Daniel James akan dipasang di sayap kanan Dengan posisi sayap kiri menjadi lowong Pilihan bagi oleh adalah menurunkan Tony van de Beek atau Paul Pogba Dengan kekuatan dan keahliannya maka Nampaknya Paul Pogba akan kembali dipenungkan Dengan Van de Beek sebagai backup Prediksi Kedua sisi dari kedua tim ini dalam keadaan sangat baik menuju pertandingan ini Dan dalam kondisi yang sedang mentalnya sangat bagus Karena keduanya memperoleh kemenangan di pertandingan terakhir mereka Leicester menghadapi Seville menang 5-0 Sementara United lolos ke perempat final Europa League mengalahkan raksasa Itali A9 Dan United belum pernah kalah sejak akhir Januari Meskipun sumber daya pemain mereka terbatas Leicester sebaliknya memiliki waktu sepanjang satu minggu Untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan ini Dan mereka tidak akan mengeluh setelah akan adanya dua minggu jeda pertandingan Karena pertandingan internasional Pastinya pertandingan ini akan berlangsung sengit Kedua tim membagi pertahanan yang cukup solid Dan sama-sama tidak mau mengalah Namun satu hal yang pasti adalah Fokus dari Bernadette aja sebagai pelatih dari Leicester Yang lebih memfokuskan IPL Dimana menjanjikan ikut pertahanan di Liga Champion yang sangat mentereng Dibandingkan menjadi juara Piala FA Dengan kondisi pemainnya yang juga serba terbatas Maka bukan tidak mungkin kedua tim akan saling menahan diri Untuk mempersiapkan kedua pemainnya Sehingga diperkirakan pertandingan ini akan diakhiri dengan Adupin Nauti Gino Nauti bisa menang di Adupin Nauti karena faktor David Deha Dan tentunya banyak pemainnya yang lebih lihai memanfaatkan Gino Nauti Gino Nauti menang di Adupin Nauti Itu dia prediksi dan preview pertandingan antara Leicester dan Manchester United Di perempat final Piala FA yang akan dilangsungkan hari Minggu Pukul 24.00 atau Senin Dinihari Dan akan disiarkan langsung oleh Stasiun TV RCP Glory Glory Men United Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn